Lihat pemirsa saya juga tadi bawa payung ya karena sekarang kan memang sedang musimnya kadang hujan kadang panas nanti hujan lagi panas lagi begitu apa ya ini hari hari biasa jadi tidak begitu rame ya kalau hari misalkan hari liburan seperti itu akan sangat rame tempat ini banyak dikunjungi wisatawan tapi karena berhubung ini bukan hari yang rame jadi tidak begitu rame ini justru malah lebih baik lagi lebih enak untuk saya tidak terlalu banyak orang berlalu lalang dan saya akan merasa sedikit malu tapi saya juga tidak tahu kapan saya punya rasa malu sepertinya saya cukup kebal tidak punya rasa malu tidak punya rasa takut sama seperti saya berada di hadapan kamera ini dari tadi saya berusaha untuk coba live streaming ya tapi anginnya begitu besar jadi takutnya nanti tidak sukses ya malah malu-maluin begitu ya tripodnya tadi sempat untuk selalu bergoyang-goyang karena kena angin ini tadi saya ikat menggunakan sesuatu benda yang lumayan berat jadi tidak takut roboh mudah-mudahan saja jadi ini tempatnya seperti ini ini adalah ini tangan saya kebiasaan begini maaf ya saya suka bergaya selfie begini gayanya jadi selalunya begini bukan mengajak berkelahi ya tidak ini tempatnya ada di sentral pusat kota yang ada di hongkong jadi pusat kota yang ada di hongkong itu seputaran sentral wangcai admiralty dan kowswe bay itu jadi masih satu lintas yaitu hongkong pulau hongkong gitu ya jadi nanti saya kasih lihat petanya jadi daerah yang saya tinggali itu lumayan jauh dari hongkong ini jadi namanya itu yudlong new territory ini kena angin ada agak goyang jadi ini gambarnya nanti sedikit ngiring begini ya saya tahu gitu mungkin sudah benar sebenarnya tadi saya berniat untuk ke sebuah tempat ya ada disana Dewi Kwan Im ada ya tempat pemujaan tempel begitu tempelnya orang bunda ada Dewi Kwan Im juga tapi karena berhubung hujan jadi dibatalkan ya cukup disini saja karena tempatnya masih lebih jauh lagi dari sini jadi dari Yunlong ke sini satu jam dari tempat ini ke menuju ke tempat yang tadi saya sebutkan itu juga satu jam jadi total perjalanan dari rumah menuju ke tempat adalah dua jam itu satu kali perjalanan dan nanti disana mungkin ada satu jam dua jam dan kembali lagi dua jam lagi wah pasti saya pulangnya capek ya pemirsa kita lihat lagi muter muter lagi di sekitar disini ya mungkin nanti sebentar lagi ya mungkin agak-agak sore mungkin rame ya karena tempat ini tempatnya orang-orang yang berduit gitu tempat orang kaya gitu kalau daerah saya kan tempat orang kampung gitu kelihatan kan orangnya juga beda-beda gitu harga makanan juga beda tempat tinggal juga beda jadi mungkin kalau di tempat saya itu harga sewa kontrakan itu 4.000 4.000 dolar Hongkong ya ya dikurskan duit Indonesia mungkin sekitar 7 juta setengah untuk sewa rumahnya saja tapi kalau di daerah sini mungkin ada sekitar 15 atau ya seperti itu mahal sekali tapi memang daerahnya lebih elit lebih bagus lebih pelayanannya juga lebih bagus dan orang-orangnya juga berbeda-beda jadi karena mereka itu orang-orangnya orang bule orang yang hitam orang yang pokoknya ini negara segala macam orang ya segala macam negara ada di Hongkong ini ya ya jadi pemirsa yang mau ke Hongkong silahkan ya kontak-kontak saya nanti saya jemput nanti saya ajak keliling-keliling Hongkong karena saya cukup tahu dan cukup familiar di Hongkong sepertinya saya semua tempat di Hongkong ini tahu ya cuma ya ya nggak ke dalam-dalam gitu kalau masuk ke dalam-dalam gitu ya mungkin nyasar-nyasar seperti kemarin itu nyasar hanya mencari tempat yang kecil saja saya bisa nyasar cukup sekian ya karena tahu saya sudah terlanjur bicara itu tidak bisa berhenti jadi inginnya bicara dan bicara segala macam nanti pemirsa malah bosan jadi ikuti terus pemirsa ini ya jadi apabila banyak atau ada artis-artis dari Indonesia datang ke Hongkong jadi mereka pentasnya atau pertunjukannya ada di gedung ini ya pemirsa kadang ada artis-artis dari kita ya datang tempat ini banyak dulu ada Noah ada Ungu ada ada siapa gitu banyaklah band-band dari kita ya ada artis-artis seperti siapa via Valen itu juga pernah kan datang ke sini jadi tempatnya disitu di dalam gedung itu itu ada lima lantai disana ya ada studio besarnya khusus untuk pertunjukan jadi namanya itu stadium sodron eh bukan apa ya aduh lupa tuh kan banyak lupanya pokoknya itu stadium yang besar begitulah ya itu ada kapal-kapal dan ini kapal juga ini kapal-kapal untuk kita muter-muter Hongkong ya seperti pemirsa tahu karena saya juga banyak tunjukkan keadaan di Hongkong seperti ini ya diliputi atau dikelilingi oleh lautan jadi kalau kita mau berpergian menggunakan kapal itu cukup kita mencari tujuan yang kita pilih ya dengan bayarnya tidak begitu mahal ya tidak ada satu juta sekali jalan gitu ya uang kita jadi cukup murah tapi kita bisa menikmati keliling-keliling Hongkong menggunakan kapal-kapal yang ada yang tersedia ini ya jadi ini kapal-kapal untuk muter-muter di Hongkong saja kalau yang putih di ujung sana yang besar itu itu kapal pesiar ya sudah keluar dari ini sudah keluar dari Hongkong jadi yang ini kemungkinan besar ini adalah kapal yang menuju ke Cina atau ke Makau seperti itu ya kira-kira ini reporternya reporter acakadul alias reporter gadungan jadi mohon dimaafkan saja jadi ini gedung yang tinggi ini gedung-gedung dari perpaduan ya jadi yang ada di dalam gedung ini adalah seperti ini Amerikan Bank ya itu ada Lipo ada Standard Charter itu yang biru dan hijau logonya ada Hengseng Bank terus banyak sekali bank-bank atau bank yang ada di sini ya ada juga Bank Indonesia di sebelah situ ya nanti saya kasih tunjuk di mana ada Bank Negara Indonesia besar di sini karena saya juga masih menggunakan selain Bank Hengseng juga saya ada Bank Negara Indonesia yang biasa saya masih gunakan juga dan kadangkala saya masih bertransaksi melalui Bank Negara Indonesia juga sudah sudah itu saja yang dilaporkan terima kasih masih setia menonton acara saya jalan-jalan muter-muter Hongkong jangan lupa di subscribe di like di komen-komen apanya yang kurang apanya yang bagaimana bagaimana seperti itu terima kasih 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 Pemirsa tempat ini bernama Taman Tamar Taman Tamar atau Tamar Pak Itu banyak orang-orang sedang bermain disini Melakukan Tamar Tempatnya dekat dengan laut Biasanya disini ada kantin Tapi entah kenapa Ini di dalam ini adalah kantin Tapi ditutup Itu belakangnya Tadi saya ada disana Sudah berjalan cukup jauh Ini hujannya berhenti ya Hujannya pergi lagi Jadi langitnya kembali cerah Ya syukur Alhamdulillah Jadi tidak mengurangi keterbatasan Tidak memberi keterbatasan bagi saya Untuk mengambil kembali video yang ada disini Oh rupanya ada yang mancing juga disini ya Tapi mungkin mereka hanya sekedar mancing iseng-iseng saja Jadi tidak untuk dimakan ya Karena mereka orang-orang disini sangat takut mati ya Jadi tidak sembarangan makan Tadi saya ada di sebelah sana itu ya Pemirsa Itu yang ada kapal dengan bendera merah Tadi disana Dan sekarang sudah jauh meninggalkan Dan berpindah ke tempat yang lain Saya mau ke gedung itu Tapi apakah masih ada tenaga Entah ya Kita coba nanti sejauhannya kaki saya mau melangkah Kalau sudah capek ya berhenti istirahat Jangan dipaksakan Nah pemirsa lihat ada gunung-gunung di sebelah sana itu ya Mana gunung yang mana Tuh gunung yang ujung sana itu loh Kan ada yang bunder-bunder itu Nah disitu itu gunung Di sebelah sana itu rumah saya ya Tapi karena harus jalan melalui terowongan di bawah laut Jadi tidak bisa terlihat ya Jalannya melalui bawah laut terowongannya Begitu Saya ambil foto dulu ini Bagus ini momennya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati